Terima kasih. Kalimat begini, sebuah lagu kalau gak salah itu, praise looks good on you. Waktu kita memuji Tuhan, kayaknya seluruh malaikat lihat kita kinclong-kinclong dari sorga. Semua kita itu mengkilap. Waktu kita mengeluh, kita jadi buram, kita jadi suram, jadi abu-abu. Tapi waktu kita memuji, semua manusia batinnya kita kepenuhan roh Allah. Saya percaya kita perlu untuk di penghujung tahun ini untuk berdandan secara rohani. Orang kalau Natal pergi ke gereja kan berdandan semua, tapi lebih dari itu harusnya berdandan manusia batinnya. Cowok-cewek sama, kalau kita bilang inner beauty itu bukan hanya untuk perempuan. Keindahan batin itu laki-laki dan wanita. Sebab kita di ujung tahun ini kita mesti banyak berbenah, supaya manusia batinnya kita indah. Kita mau masuk tahun baru penuh dengan pengharapan kan? Mari buka firman Tuhan bersama dengan saya, saya berjudul cantik dan tampan di mata Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus Fasal yang ketiga, ayat 1-7 bunyinya. Memang ini tentang suami istri, tapi gak hanya bicara pernikahan ya, tapi bicara soal laki-laki dan perempuan. Manusia batinnya kita itu yang disebut di sini. Hubungan suami istri sangat bergantung dengan itu. Rumah tangga, tapi saya mau bawa Anda ke inti sari, langsung ke akarnya. Kristus bilang apa soal laki dan soal perempuan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebentar, ayat 1 saya jelaskan. Terlebih dulu tentang kehidupan pernikahan, itu yang paling menyolok kelihatan. Kalau cowok sama cewek itu gambar dirinya gak sehat, langsung nampak dalam perkawinan. Tapi sebenarnya ini lebih dalam dari sekedar hubungan suami istri. Bicara tentang bagaimana kita sebagai insan manusia, laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan di dalam manusia batinnya kita. Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi istri harus tunduk kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang gak taat sama firman. Mereka tanpa perkataan bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah inilah kuasa wanita, the power of godly ladies. Wanita yang takut akan Tuhan itu punya kekuatan. Hari ini firman ini akan menarik sekali, akan bicara ke cewek dulu, nanti akan bicara ke cowok, nanti akan bicara ke laki-laki setelah bicara ke wanita. Perempuan, my sister, saudari-saudariku dalam Kristus, berapapun usia Anda, kenali kekuatan Anda. Anda diciptakan dari rusuk laki-laki, itu firman kejadian. Di kitab kejadian, apakah memang betul dari rusuk pria, tulangnya sungguhan, ah setiap orang itu kan ciptaan Tuhan dalam kandungan mama. Tapi dengan kata lain, firman Tuhan hendak mengatakan kalau perempuan itu diciptakan dari kekuatan laki-laki. Coba kalau kita terpukul rusuknya, tertabrak apa, susah untuk berdiri apalagi berjalan kaki. Harus dibawa ke rumah sakit langsung ke UGD itu. Nah, perempuan itu punya kekuatan, dia penyangga tubuh, dia tulang rusuk pria. Nah, berarti apa yang laki-laki bisa, biasanya perempuan juga bisa, malah lebih bagus seringkali, karena perempuan lebih teliti. Jangan minder ya. Yang disebut kaum lebih lemah itu bukan berarti Anda lemah, tapi beda fungsinya. Jadi kenali kekuatanmu, kekuatan perempuan bukan terletak di mulutnya. Salah kalau kita kira powernya, kalau Anda mengira powernya wanita itu dicuepa, di bibirnya, bukan. Malah banyak korsleting di situ. Kekuatannya adalah tanpa perkataan. Bahkan suami yang bebal pun, seperti Nabal bagi Abigail, bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa mengucapkan satu kalimat. Karena laki-laki jadi sungkan, jadi segan. Dia bisa rusak di luar, kalau isinya takut akan Tuhan, gimana pun juga benteng-bentengan gak bisa jauh dari situ. Cepat lambat dia akan bertobat. Jika gak bertobat pun ya, dia akan mengakui imanmu dan berkata, kamu memang beda. Dia gak mungkin bisa meninggalkan Anda. Dan yang untung adalah anak-anak Anda. Karena mama yang membayar harga, itu luar biasa piala bagi putra-putrinya. Jangan takut, Yesus adalah suami bagi yang tidak bersuami. Ayah bagi yang tidak berbapak. Sekalipun ada orang yang masih menikah, tapi suaminya tidak berfungsi, Yesus bisa mengisi kekosongan itu hingga suamimu kembali. Tapi perempuan kenali-kenali kekuatanmu. Wanita itu punya satu power. Bukan di mulut ternyata, dimana kita lihat ayat dua sebelum saya bahas poin pertama. Jika mereka melihat, maksudnya cowoknya ini, maksudnya suaminya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kekuatan perempuan terladak-terladak dimana? Nomor satu tuliskan ini, poin pertama kita. Pengaruh seorang wanita ialah kemurnian dan kesalehannya. Makanya perempuan itu harus jaga kemurnian. Hatinya itu harus dekat sama Tuhan. Setiap perempuan harus mendekat sama Tuhan. Sucikan kuduskan, basuh aku di dalam daramu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Itu adalah lirik lagu ya. Tapi itu betul sekali. Setiap wanita harus mendekat pada Tuhan. Dan berkata murnikan hatiku. Perempuan tidak boleh matre. Karena itu otomatis mematahkan dan memutuskan kode etiknya Tuhan. Yaitu kemurnian. Hatinya itu harus murni. Dia harus taruh Tuhan di atas segalanya. Lalu orang di atas barang dan uang. Harus. Karena perempuan seorang pendidik dalam keluarga. Dia ajari anak. Dia harus saleh. Saleh yang keluar dari hadirat Allah. Percayalah. Sekalipun perempuan itu tidak duniawi. Tuhan gak akan biarkan dia tanpa dandanan. Bagi Tuhan, setiap putrinya itu lebih berharga daripada bunga di padang. Yang dihiasi melebih Salomo dalam kejayaannya. Tuhan pasti akan dandani anda. Jadi jangan iri ya kalau ada wanita yang diberkati sama Tuhan itu. Karena memang Tuhan berkenan. Jadi jangan kita berkata, Wah dia kok punya itu, punya ini. Siapa tahu Tuhan yang telah memandang orang itu. Dan memberkati hidupnya. Asal bukan itu yang dia cari. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiria. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Berhenti di sana sebentar. Di ayat 3A saya jelaskan. Ini bukan berarti style rambut ya. Ini juga bukan berarti gak boleh pakai perhiasan sama sekali. Yang namanya wedding band atau cincin kawin itu kan dari emas juga. Maksudnya jangan berlebihan. Maksudnya juga disini artinya itu bukan intinya. Intinya di mana? Ini dia. Oh ayat 4 sih sekarang. Ayat 4 ya. Saya bacakan dulu. Tadi sudah selesai ayat 3. Tetapi perhiasanmu iyalah. Manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Itu intisarinya. Perhiasanmu itu manusia batinnya. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang gak bisa binasa. Yang berasal dari. Inilah perhiasanmu. Hai perempuan. Yang berasal dari roh yang lemah lembut. Dan tenteram. Yang sangat berharga di mata Allah. Saya tambahkan. Yang sangat direspek sama manusia. Bahkan oleh laki-laki. Serusak-rusak beberapa kaum pria. Jikalau mereka mau meskipun bicaranya mungkin yang tidak patut untuk disebutkan. Tapi kalau ada perempuan yang takut akan Tuhan. Mereka akan segan. Setan pun bisa angkat topi padamu. Jikalau anda berjubah putih. Perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Dan yang sangat berharga di mata Tuhan. Poin kedua. Ya. Laki-laki dapat dua. Perempuan dapat dua dalam renungan ini. Perhiasan seorang wanita iyalah. Catat itu. Roh lemah lembut. Dan ketenangan jiwanya. Jadi kalau di dalam suatu ruangan terjadi kepanikan. Yang terakhir panik harusnya perempuan. Dia yang bisa menenangkan suaminya. Sudah tenang dulu. Jangan ikut emosi. Karena roh tenteramu itulah perhiasanmu. Di situ membedakan. Perempuan yang melarat secara rohani. Dengan perempuan yang konglomerat secara rohani. Itu bukan perhiasan di luarnya. Perhiasan di dalamnya. Roh lemah lembut dan tenteram. Lemah lembut itu gentle. Ternyata bukan hanya gentleman. Gentlewoman juga ada. Dan tenteram. Saya dorong ya. Menjelang akhir tahun ini. Yang wanita banyak baca. Bible ladies. Biblical women. Coba bacain itu. Termasuk baca mereka yang. Apa namanya. Kalau di dalam sebuah play itu. Yang orang jahatnya namanya apa. Apa namanya itu. Antagonis ya. Betul ya. Antagonis. Termasuk yang antagonis. Dipelajari. Jangan jadi begitu. Jangan jadi yang begituan. Tapi terutama. Pelajari mereka yang. Menjadi lakon-lakon Alkitab itu. Sarah gimana terhadap Abraham. Deborah juga. Sekalipun dia berkarisma. Tapi dia menundukkan diri sama Barak. Dan Deborah. Tidak sok-sokan. Coba pelajari satu persatu. Ruth. Esther. Ada banyak. Kalau anda. Nama-nama yang tadi. Yang saya sebut itu. Semua yang klasik. Yang nge-jazz banyak sekali. Di dalam. Di dalam Alkitab. Itu yang seringkali luput dari perhatian. Itu yang luar biasa. Luar biasa loh. Nanti ya. Kedepan nanti tahun depan. Kalau saya pas lagi bahas tentang. Saya semoga saya bisa bahas lebih banyak. Biblical ladies di saat itu juga. Kalau Tuhan izinkan. Ada banyak tokoh-tokoh yang anda anda anggap. Coba diselidiki. Ada banyak sekali. Mutiara-mutiara ilahi akan masuk ke hatimu. Waktu membaca itu. Sekarang yang laki-laki. Oke. Wah saya senang nih. Sekarang giliran kaum pria. Saya juga dapat sesuatu nanti ya. Ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah itu kenapa saya suruh anda tadi baca. Dan pelajari tokoh-tokoh wanita di Alkitab. Mereka lah perempuan-perempuan kudus zaman dahulu. Mereka dahulu berdandan sama apa? Coba tiru mereka. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saya bersyukur kalau di Asia ini kebudayaan kita masih merapat ke Alkitab. Wanita masih oke gitu ya. Disebut. Harus tunduk pada suaminya. Kalau di negara barat mungkin udah gak oke. Jadi makanya itu banyak kecolongan, banyak bolongnya dalam pernikahan. Lalu banyak sekali masalah yang masuk karena itu. Banyak virus, virus dosa. Gak apa-apa loh. Itu bukan berarti kalau wanita dibawa laki-laki. Jangan salah sekali lagi. Laki-laki itu dikatakan di kitab kejadian itu lubang tulang rusuknya. Ini secara rohani saya bicara. Dia harus mencari jati dirinya. Kalau dia gak secure atau aman dengan dirinya. Apalagi aman dalam Kristus. Dia akan cari di mobil yang dia kendarai. Dia cari di pekerjaannya. Pokoknya bolong itu lubang itu harus diisi sama sesuatu dari luar. Ya kan? Makanya kalau pria sama pria ngobrol. Gak bicara soal keluarganya ya kan? Kerjanya apa? Kalau kerjanya kurang gimana? Dia pasti akan minder gitu dibanding dengan teman-temannya. Kalau wanita lain ya. Dia dicipta langsung dari kekuatan. Jadi perempuan bisa saja sekarang broken heart. Nangis sejadi-jadinya besok pagi. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Udah move on dia. Karena dia lahir sudah langsung dari kekuatan. Dari tulang rusuknya pria. Laki masih ada bolongnya. Wanita terbuat dari bongkahan. Kekuatan laki-laki. Coba bayangkan. Siapa bilang wanita itu lemah. Fisiknya mungkin. Ototnya terbatas. Lihat bina raga yang cowok gak bisa ditandingi sama yang cewek. Segede-gede apapun. Kecuali kalau ditandingkan sama cowok yang bukan bina ragawan. Tapi wanita itu gak lemah. Nah sekarang giliran saya mau bicara tentang laki-laki ini. Laki-laki itu luar biasa. Hanya karena kita itu sibuk di dalam dunia kerja. Jangan sampai matikan potensi rohani. Salah. Rohani must come first. Harus nomor satu. Kalau kita mau buat resolusi tahun ini. Rohani jadikan nomor number one. Jadikan bahasa Spanyolnya numero uno. Nomor satu saudaraku. Ayat tujuh. Demikian juga kamu hai suami-suami. Are you ready? Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tunggu dulu. Kalau kita baca ayat itu selalu yang di highlight. Kaum yang lebih lemah. Kenapa sih? Kenapa kita gak bisa highlight hiduplah bijaksana? Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kalau sama istri aja gagal, orang itu gagal total. Mau dia sukses di kerjaan, tidak bisa menggantikan. Taukah kegagalan sukses anda di tempat kerja, hai pria, tidak bisa menebus gagal anda di rumah? Gak bisa. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Baru setelah itu gak akan bangkitkan amarah di dalam diri anak-anaknya. Anak-anaknya gak akan bolong kosong. Emosinya. Itu loh. Gelasnya itu gak akan hampah. Anak itu akan terisi dan percaya diri. Karena papanya komitmen dedikasi sama mamanya. Laki-laki itu harus bijaksana. Makanya itu cowok jangan cepat-cepat pacaran. Kalau yang masih muda. Belajar lebih banyak lagi. Ditempa lebih banyak lagi. Lebih banyak responsibility atau tanggung jawab. Kenapa? Nanti yang bijaksana. Nanti orang majusnya satu keluarga itu. Itu yang laki-laki. Karena itu kalau masih umur sangat-sangat belia. Saya gak mau sebut ya. Usianya misalkan saya buat yang gak masuk akal. Umur 12, 13, 14 udah mau pacaran. Belum mengerti jati diri. Masih goncang identitasnya. Masih mencari-cari. Tulang rusukku dimana. Itu bukan jodoh. Dia cari statusnya. Dia cari aku ini siapa. Udah mau take care orang. Gak bisa gak? Kalau perempuannya pintar gak akan mau dipacari sama laki-laki terlalu muda. Tapi usia bukan segalanya. Ada orang yang udah umur 40 juga. Kekanak-kanaan juga ada banyak. Namanya anak manja juga tidak sedikit di dunia ini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Pria jangan pikirannya pacaran kalau masih muda. Sekolah. Setelah sekolah melayani Tuhan. Jadi pemimpin. Sekarang cari susah. Nanti kalau anda sudah jadi pemimpin. Gak akan terlalu susah. Karena orang kualitas itu dicari dan ditunggu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Itu loh garis bawah hiduplah bijaksana. Saya kasih dulu ya. Poin ketiga ini untuk laki-laki. Kepemimpinan seorang pria adalah kebijaksanaannya. Oh, I love this. Kepemimpinan seorang pria adalah kebijaksanaannya. Sedikit tips juga yang membesarkan anak perempuan dengan anak laki-laki itu ada bedanya. Lain. Sama-sama indah. Tempah kepemimpinannya. Tapi jangan tempah lewat militerisme kita. Papa-papa yang keras. Biasanya terlalu keras sama anak. Tapi tempah lewat kedekatan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Itu bicara tentang laki-laki. Kepemimpinan seorang pria ternyata adalah kebijaksanannya. Saya dorong anda, kaum pria, untuk banyak baca. Ada kitab amsal. Kitab masmur juga. Supaya kita itu ngerti gimana ekspresi dan curhat sama Tuhan. Laki-laki yang disupres, yang diberitahu gini sama ayahnya itu salah didik menurut saya. Cowok kok nangis. Nanti kalau enggak jadi kanker. Ditelentur jadi depresi. Nanti kalau kita sangkali-sangkali, lama-lama enggak sehat mentalnya. Lalu nanti asam lambung lah. Dan sebagainya. Mah, enggak apa-apa loh. Disalurkan, it's okay. Tapi ajari dia bagaimana kop atau bisa mengatasi masalah hati ke masalah pribadi. Dengan firman Allah. Baca masmur. Tuhan itu terbuka. Untuk pria yang ekspresi dan curahkan hati, menangis pun jadi. Tuhan itu terbuka dengan amarah emosi kita. Baca kitab amsal. Supaya kita itu ngerti dan bijaksana. Nah, selain itu terutama bacalah kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pria sempurna namanya Yesus Kristus. Kalau ragu sama lainnya ini itu. Masih bingung misalkan. Lihat Yesus. Dengarkan pengajarannya. Baca mujizatnya. Semakin kagum aku. Sama juru selamatku. Patron laki-laki bagi saya. Adalah Yesus Kristus yang terutama. He is our man. Man juga disini hiduplah bijaksana dengan istimu sebagai kaum yang lebih lemah. Berarti laki-laki itu adalah gentle protector. Ini sudah jadi gelar kita. Kita itu protector. Seperti di pintu darurat di pesawat. Alangkah baiknya di jejar disitu laki-laki. Tapi kan gak pernah tahu kan ya. Ground staff yang check-in kan. Dia kan hanya kira-kira yang mana laki-laki yang kira-kira. Kira-kira kuat. Tapi manusia hanya melihat mata. Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat. Maksudnya penampilan. Tuhan melihat hatinya. Semoga yang duduk di sana kalau terjadi gawat darurat. Adalah orang yang ketika terjadi demikian. Dia bukakan pintu. Ladies first kasih orang lain keluar dulu. Anak kecil. Ibu-ibu dan sebagainya. Yang takut terakhir takut di dalam sebuah ruangan. Jika terjadi kebakaran. Harusnya seorang pria yang takut akan Tuhan. Laki-laki harus tangguh. Dikit-dikit give up gak boleh. Kita harus kuatkan orang lain. Tapi saya tahu teorinya begitu. Banyak orang gak bisa penuhi teori. Mengapa? Karena mereka gak punya kekuatan batinnya. Makanya kekuatan batinnya itu harus diisi sama Tuhan. Kita mesti banyak next. Kita lihat kalimat berikutnya. Banyak berdoa. Ya. Karena kekuatan kita di sana. Hormatilah mereka sebagai teman pawaris dan kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ini firman Tuhan kepada pria. Supaya doamu jangan terhalang. Kenapa Tuhan gak bilang? Supaya doa istrimu gak terhalang. Kenapa Tuhan berkata? Supaya doamu hai laki-laki. Atau di sini suami jangan terhalang. Dari mana kita timba sumur batinnya membuat kita indah? Gak tentu loh orang itu yang bisa main tembak-tembakan, berburu. Yang sport atau olahraga-olahraga yang macho man. Yang sangat-sangat laki. Laki banget. Itu nanti punya strength of character atau kekuatan karakter. Gak tentu. Gak tentu orang dipelonco atau di apa itu. Orang seperti dipakai cara-cara kekerasan. Dikasih hukuman-hukuman sebelum masuk satu institusi atau sekolah. Nanti dia akan jadi pemimpin. Malah jadi orang kasar. Jadi orang yang balas dendam. Gak tentu. Strength of character. Kekuatan karakter seorang pria hanya ditemukan pada satu pria. Yesus dan Firman. Kalau tidak kelihatan hanya ditemukan dalam satu pribadi. Roh kudus. Di dalam diri kita. Dan kita harus bertumbuh relationship hubungan kita dengan dia. Dan itu tidak bisa tanpa doa. Supaya doamu jangan terhalang. Nomor empat. Kekuatan seorang pria adalah kehidupan doanya. Saya ulang. Kekuatan seorang pria bukan berapa kali dia bisa push up atau segede apa ototnya. Anda akan terkejut. Orang yang gede-gede ototnya. Gak tentu. Akan menjadi defender of his family. Jadi orang yang mempertahankan keluarganya. Gak tentu. Bisa jadi juga yang pukulin istri. Itu macumen-macumen orang-orang yang pejantan-pejantan. Gak tentu yang hu-hu-hu gitu. Itu pasti nanti akan gagah perkasa di mata Tuhan. Yang tampan di mata Tuhan adalah. Seperti Yesus katakan. Belajarlah dari aku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya seorang Yesus yang bisa menghadapi salib yang begitu ngeri. Cowok mana yang tidak akan berteguk lutut. Siapa tidak akan gentar. Dengan hukuman yang paling mengerikan sepanjang sejarah kemanusiaan. Hanya Yesus yang bisa di atas sana berkata. Bapak ampunilah. Dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sebelum naik ke situ sudah hancur-hancuran muka. Sudah seperti daging caca dipukul dicambuk 40 kurang satu. Yesus bisa berkata pada wanita yang menangis. Yang meratapinya dan elap wajahnya. Yesus berkata. Don't cry for me. Jangan nangis untuk aku. Hai ibu. Tangisilah dosamu. Wow. Wow. Hanya Yesus yang bisa di atas itu. Tergantung demikian rupa. Nafas saja mati. Nafas saja sakitnya setengah mati. Saya waktu sekolah Alkitab saya pelajari hukuman salib itu sengeri apa. Itu ya digantung begitu. Tarik nafas itu sakitnya luar biasa. Anda tidak bisa nafas biasa. Setelah lepas nafas, bergeserlah itu paku. Lebih sakit lagi. Lalu sakitnya melonjak tujuh kali setiap nafas berganti. Dia bisa mengenapi nubuatan dengan teratur satu persatu kata-kata Bapak. Harus terjadi. No man like that. Badan Yesus bukan orang yang gede-gede sekali. Bukan orang yang kuat bisa angkat berapa kilo besi. Saya gak anti. Gak apa-apa olahraga yang maco, gak apa-apa yang olahraga yang sifatnya laki-laki benar. It's okay. Tapi latihan badan itu terbatas fungsi. Tetapi ibadah itu, manusia batinnya, itulah nanti yang akan membuat orang ingat selama-lamanya. Itulah yang menyelamatkan. Itulah yang berguna dalam kehidupan orang lain. Itulah yang menjadi tulang punggung sesayati masyarakat. Tulang punggung family, keluargamu. Tulang punggung gereja. Pria yang berdoa dan menjaga kekudusannya. Kekuatan seorang pria adalah kehidupan doanya. Itulah sebabnya. Catat baik-baik. Pendoa syafat utama dalam keluarga bukanlah istri atau mama. Pendoa utama di dalam setiap family adalah kepala keluarganya. Saya dorong menjelang akhir tahun ini yang laki-laki masuk ke gua atau masuk ke kamar doamu. Banyak waktu berdoa. Banyak waktu untuk cari Tuhan sebelum Anda berencana. Anda pemimpinnya, ketua kelasnya. Cari. Cari pokok anggurnya. Kalau Anda ketua kelasnya, cari kepala sekolahnya. Bapakulah pengusahanya. Melekat. Bilang gini sama istrinya sebentar. Aku mau doa. Kasih aku waktu berapa jam. Atau berhari-hari ini. Hari tertentu. Anda bisa berdoa di situ. Minta tidak diganggu sama anak-anaknya. Dengan senang hati mereka akan kasih. Karena mereka tahu itu berguna untuk mereka. Sebenarnya hidup mereka bergantung dengan itu. Perusahaan Anda, Anda tidak perlu beritahu sama staffnya. Tetapi saudara seiman di situ beritahu. Ayo kita doa Anda yang ambil inisiatif. Karena seorang laki-laki dalam pekerjaan adalah tulang punggung Tuhan di sana. Jangan berkata, mama aja yang berdoa. Istrinya disuruh ke gereja. Ikut menara doa di sana. Boleh. Tapi tahu nggak? Tidak menggantikanmu. Pendoa utama sebuah satu keluarga. Catat ini. It's you, my brothers. Anda, saudaraku. Oh gitu ya, Pastor Philip. Saya kira yang bisa berdoa gitu hanya pendeta. Pendeta itu cuma ketambahan beban jemaat. Bukan hanya keluarganya. Itu aja bedanya. Bertambah berkali-kali ganda. Tapi halaman kita sama. Saya pria, Anda pria. Kitalah pendoa syafaat pilihan number one. Di dalam family kita. Jangan suruh ibu. Jangan suruh mama. Jangan suruh istrinya. Yang maju. Maju bersama. Tidak seperti anak-anak Safira. Tapi seperti Priscilah dan Aquila. Jesus loves you. Satu, dua, tiga apa aja? Cantik dan tampan di mata Tuhan. Kita mau benahi manusia batinia kita ya. Sekali lagi seperti koreksi dan juga evaluasi bagi kita semuanya. Yaitu satu, pengaruh seorang wanita ialah kemurnian dan kesalahannya. Dua, perhiasan seorang wanita ialah roh lemah lembut dan ketenangan jiwanya. Tiga, kepemimpinan seorang pria adalah kebijaksanaannya. Empat, kekuatan seorang pria adalah kehidupan doanya. Jesus loves you. – Sampai jumpa. – Sampai jumpa. Terima kasih.